Dalam hidup nih lor, kita ada yang namanya hidup bersosial itu perlunya lor Dan juga menjaga kesopan santunan gitu terhadap yang lebih tua dan juga kawan lor Nah kayak berita sih kok nih, ini seorang paman terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian Karena sudah menikam keponaannya dewek nih lor Karena keponaannya nih minum alkohol dan mengganggu kenyamanan warga di kawasan Taman Jaksa Kota Jambi Gimana informasinya? Kita langsung pantau di pantauan Bang Jek Yuda 44 tahun terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian setelah melakukan penikaman terhadap keponakannya sendiri berinisial P Di sekitaran Taman Jaksa Kota Jambi pada Minggu 19 Juni 2022 Kasat Reskrim Polresai Jambi, Kompol Afri Tomarbaro mengatakan Aksi penikaman berawal ketika Yuda yang bekerja sebagai penjaga malam di kawasan tersebut Mendegur dan menyuruh keponakannya untuk pulang karena hari sudah malam Korban yang sedang berkumpul bersama teman-temannya sambil meminum alkohol Lantas menjawab permintaan Yuda dengan tidak sopan Sehingga terjadi cekcok yang berujung penikaman yang dilakukan Yuda dengan menggunakan obeng Setelah melakukan penikaman pelaku kemudian langsung menyerahkan diri ke Mapolsek Telanepura Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Langkah yang sudah kita amankan di belakang ini bertugas sebagai penjaga malam Di daerah sekitaran Taman Jaksa Pada saat itu menegur salah satu dari keponakannya Yang sedang ngumpul di Taman Jaksa bersama teman-teman kelompok motor Ataupun teman-teman motornya Pada saat ditegur terjadilah cekcok mulut sehingga terjadilah penusukan yang dilakukan oleh tamannya Sementara itu pelaku Yuda mengatakan bahwa dirinya Hilaf melakukan penikaman terhadap keponakannya sendiri Dirinya saat itu kesal antaran lokasi yang dia jaga terdengar suara ribut oleh ponakan dan teman-temannya Sehingga dikhawatirkan mengganggu waktu istirahat warga Dimas Anjaya, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!